Hmm, ya masih. Kita kan berusaha mengurai kabar di dunia digital yang makin reward, supaya bisa lebih akurat, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya kerjaan kita juga salah satunya ngecekin klaim influencer itu. Kita menginvestigasi suatu berita, walaupun beritanya nggak populer atau kontroversial. Kepentingan publik seringkali ditentukan segelindir orang. Bang, berita yang populer seringnya cuma heboh aja tanpa ada investigasi lebih lanjut. Kerjaan kita memetakan isu, riset, dan analisis data, supaya nggak terbawa dalam arus isu yang tampil di permukaan. Bahkan, di dunia yang paling canggih sekalipun, tetap harus ada jurnalis lho buat mengawasi kekuasaan dan menjaga akuntabilitas. Dan mengamplifikasi suara mereka yang nggak didengar. Terima kasih telah menonton!